Kemudian Bapak Mohamad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Dulu kita mengenal sosok Hugeng Iman Santoso yang sebelum menjadi Kapolri pernah menjabat Menteri Iuran Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti. Sekarang ada Tito Karnavian, mantan Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri. Faktanya, cuma sedikit polisi yang pernah jadi Menteri. Siapa saja kah polisi-polisi itu? Sejak pemerintahan Soekarno, sudah ada Menteri yang berlatar belakang polisi. Selama 23 tahun, dari Kabinet Kerja I hingga Kabinet Ampera III, setidaknya ada enam polisi yang pernah menjabat Menteri di luar Kapolri yang waktu itu disebut Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Jejak paling awal ditandai oleh Ipik Gandamana, seorang Menteri Polisi di era 1930-an yang menjadi Menteri Dalam Negeri tahun 1959. Setelahnya ada Soekarno Joyo Negoro yang menjabat sebagai Menteri Penasehat Presiden untuk urusan dalam negeri dari tahun 1963 sampai 1966. Lalu Hugeng Imam Santoso yang mengampu peran sebagai Menteri Iyuran Negara, kemudian Sekretaris Kabinet. Selain itu, ada Brigjenpol Mujoko Kusumo Dirjo dan Kombespol Bugi Supeno yang menjadi Menteri Negara di Kabinet Dwi Kora I, serta terakhir, Komisaris Polisi Awaludin Jamin yang menjabat Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Ampera II. Beralih ke masa Soeharto, polisi tidak begitu mendapat tempat. Mulai dari tahun 1967, Soeharto tidak menempatkan jabatan-jabatan kepolisian dalam kabinetnya atau menaruh anggota kepolisian ke dalam jajaran Menterinya. Tren ini berlangsung selama masa Orde Baru. Menteri berlatar belakang polisi muncul lagi di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menunjuk Brigjenpol Taufik Effendi, seorang mantan staf ahli Kapolri, sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara. Lalu, eks-Kapolri Jenderal Susanto menjadi Kepala Badan Intelijen. Tren ini berlanjut di era Presiden Jokowi. Jokowi menempatkan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Budi Gunawan dulunya wakil Kapolri di tahun 2015 sampai 2016. Lalu, Jokowi menjadikan Komjen Syafruddin sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada 2018 sampai 2019. Dan melantik Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri pada 2019. Jenderal Tito Karnavian 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 Jenderal Tito Karnavian